Intro Berikut kami hadirkan segmen Dialog 15 terkait program PTSP DKI Jakarta dengan narasumber Bapak Edi Junaidi Selaku, Kepala DPM PTSP Intro Soal selamat mirsa dalam segmen Dialog 15 kali ini saya RSK Herlambang telah bersama Bapak Edi Junaidi yang merupakan Kepala Dinas Danaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu provinsi DKI Jakarta Di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai pelayanan yang ada di Ibu Kota Jakarta terutama bagi Anda yang baru saja memulai bisnis pasti membutuhkan yang namanya perizinan apapun itu Nah terkait dengan pelayanan apa yang sudah diberikan atau program-program apa saja yang telah dilakukan kita akan bertanya langsung dengan Pak Edi di sore hari ini Selamat sore Pak Edi Selamat sore Mas Risa Alhamdulillah baik, Pak Edi Junaidi Baik ya Pak Edi terkait dengan pelayanan terpadu yang ada di provinsi DKI Jakarta biar bisa disampaikan, Pak Mirsa sebenarnya program-program apa saja yang telah dilakukan Ya, PTSP DKI Jakarta ini mulai beroperasi atau mulai diluncurkan melayani warga pertama kali di Januari 2015 Nah, saya ingin cerita sedikit dulu itu tersebar di 26 dinas ini disatukan bagian nomor 2015 awalnya kita melayani 514 bidis izin sekarang sudah mulai kita efisiensi jadi kalau ditanya izin apa saja ya Pak Edi kita melihat bahwa pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat ini memang dinantikan oleh setiap warga tidak hanya DKI Jakarta yang sendiri Nah, untuk DKI Jakarta sendiri bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat yang terkait dengan sejumlah pelayanan? kata kuncinya ialah multi-channel public service delivery jadi kita paham sekali bahwa warga Jakarta itu punya banyak kebutuhan ada 3 tipologi paling tidak dan ini kita berikan 3 multi-channel jadi ada yang bisa datang langsung ke service point kita ada 316 service point di 261 kelurahan, 44 camatan, dan 6 pembuatan kota kemudian untuk mereka juga kepada eksekutif muda itu kita siapkan sifat online untuk melalui website kita www.pelayananjakarta.go.id dan satu lagi, ini mungkin yang satu-satunya yang dimiliki oleh PT.S.BDKI Jakarta yaitu adalah Acik Acik Uji dan Permotor nah ini kita jemput berkasnya, kemudian kita perulas dan kita antar langsung ke tempat pemohon di Tugas jadi yang dia memang akses kemudahan yang terberikan bagi Tugas sendiri kepada masyarakat yang membutuhkan itu tadi nah Pak, ini terkait dengan sejumlah perizinan yang ada di wilayah DKI Jakarta maka banyak masyarakat misalnya yang menginginkan waktu yang lebih efektif dan lebih efisien tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di pihak Pak Uji juga karena begitu banyak bekas yang diurus kita membutuhkan untuk proses sendiri nah, apakah ada waktu tertentu yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi terlalu langsung? ya, untuk kasus-kasus yang tadi masyarakat sama itu kita juga ada programnya PT.S.B. Gostumol PT.S.B. Gostumol itu kita membuka setangan di hari-hari di Ibu Nasional ke satu dan minggu bekerjasama dengan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Ibu DKI Jakarta dan itu tinggi sekali karena warga yang datang untuk mengurus izin orang karena mungkin di hari-hari biasa mereka juga emang waktu kita juga ada warga pelayanan publik ini sudah hampir 5 bulan berjalan ini juga sangat tinggi sekali jadi, hari mudah-hari dari Ibu DKI Jakarta untuk datang langsung mengurus izin di Ibu DKI ya, kalau untuk ke pengurusan sendiri apakah memang sudah adanya maul pelayanan publik ini masyarakat langsung bisa mengurus ke maul tersebut ataukah memang tetap harus perizinan berjenjang pada pekerjaan luar yang sendiri? bisa datang langsung? bisa datang langsung bisa datang langsung di Ibu DKI bukan hanya sejak ada pengurusan publik tapi sejak memang dibentuk dari 2015 itu tidak ada lagi ya perizinan eksipada pertinan jadi bener one stop service jadi datang ke sana selesai di titik itu tapi mereka pun misalnya mengurus yang kewenangannya harus diselesaikan di tipe dinas jadi cukup datang ke PT BTP nanti PTS BTP itulah yang akan memproses nanti diambilnya di titik tersebut di service point yang awal berarti masyarakat jauh lebih mudah lagi untuk melakukan izin dari pengurusuran-pengurusan jadi ada yang menguruskan public service delivery itu kuncinya mungkin yang membedakan ya kita tidak hanya membedakan satu atau dua kalang atau kita seakan tiga kalang jadi public service delivery ini juga apa yang disampaikan Pak Atas Baswedan selaku Gubernur Tua Sisi DKI Jakarta adalah memberikan izin yang semudah-mudahnya kepada masyarakat nah bagaimana Pak Edi sendiri bersama rekan-rekan di DAPDSB sendiri ini memastikan bahwa pelayanan yang dihadirkan oleh aparat yang langsung berhadapan dengan masyarakat ini bebas punggungi kemudian juga tidak ada percaloan dan sebagainya ya, Pak Gubernur, Pak Anies dan Pak Gubernur Pak Sandi memang sama concern yang terhadap dia tugaskan kepada kami untuk bisa menjadi bagian dari top 14 is of re-business jadi kita memastikan bahwa kemudian Urusan Jakarta itu memang mendongkrak ranking itu jadi is of re-business nah memastikannya diantaranya kita punya call center kita punya call center kita sekitar 1.518 nah disitu juga menerima pengaduan-pengaduan Jadi jika ada kepedakkuasaan dari call center tersebut, disampaikan waktu kita akan tidak buat begitu. Ya, sejauh ini apakah sudah ada laporan masuk dari call center, Pak Iri? Ah ini, jadi untuk sejak diluncurkan di 2014, pasti ada angka kepedakkuasaan berharga. Tapi secara agregatnya total itu kita harus dimisikan. Terakhir, suruh kepedakkuasaan masyarakat, Jakarta terhadap NPD sebagai 96,2%. Dan kita kutus setiap 3 bulan itu berkisar dari 95 sampai dengan 98%. Tentu ada yang... Jadi angka yang sempurna. Yang sempurna. Jadi kita 1-2% warga yang belum puas dalam pelayanan. Kita itu pasti ada. Ya, jadi kantornya tidak puasan dari masyarakat tadi apa Pak yang sekian persen tadi sehingga agar nilai ini tidak sempurna 100%. Saya melihat itu memang untuk izin yang sifatnya butuh waktu ya, Pak Iri. Misalnya izin menjadikan bangunan itu kan beda waktunya dengan menjelaskan izin usaha. Kalau izin usaha sekarang kan bisa terlalu butuh jam kita bisa selesaikan. Tapi untuk NPD, tapi untuk yang high risk building itu kan untuk waktu. Untuk yang rumah tinggal kita bisa percepat tadi untuk yang high risk building, buat hukum, kemudian untuk buat kantor dan juga buat hotel dan sebagainya itu adalah peruang. Nah ini biasanya memang masih ada. Keluhan warga, oh alamah nih prosesnya udah sedang minggu, sedang bulan belum jadi juga itu ada. Nah itu kita terus-menerus. Jadi kita evaluasi oh disini clear-nya dimana, SOP-nya, bottleneck-nya dimana. Kalau memang kendalanya di human resource, kita bisa buat aplikasi. Banyak cara itu kita terus berproses untuk meningkatkan customer satisfaction dari warga Jakarta. Bagaimana dengan non-perinzinan Pak yang ada di TKI Jakarta di sini? Non-perinzinan, kasusnya hampir lama dengan perinzinan. Jadi karena memang usipannya lebih ke administrasinya, itu tidak goi berbeda. Keluhan yang masuk pun tetap kita evaluasi untuk dijadikan bahagian mereka. Menarik sekali Pak. Jadi kita bicara mengenai pelayanan publik. Tadi sudah ada mal pelayanan publik gitu kan? Tapi bisa disampaikan lagi kepada masyarakat terutama yang ada di TKI Jakarta ini. Apa saja yang bisa dilakukan masyarakat di mal pelayanan publik ini? Terus apa yang membedakan dengan mal-mal lainnya? Itu kan menarik sekali dengan kata mal ini sendiri Pak Ima. Iya. Baik. Baik. Kenapa kita pakai istri yang ma'oslah memang ada kesentuan perempuan ya? Tapi kita... Sudara namanya dikit. Mal itu, itu kan tempat dimana tidak ada satupun orang yang keluar dari mal saya kira yang sedih gitu ya. Mal itu datang ke mal keluar kayak senyum ya. Nah kita ini mal pelayanan publik, kita juga begitu. Jadi mereka datang dengan frustrasi atau dengan kekhawatiran dan macam-macam, tapi keluar dari mal pelayanan publik itu dengan senyum dan kebahagiaan. Artinya, betul-betul ini mengkonversi. Mengkonversi rasa frustrasi menjadi simpati. Di modang, kemudian ada yang menjadi kewenangan pusat itu ada citar 44 perizinan. Mulai dari Kementerian Kumham ada di situ yang bisa membuat paspor, sampai dengan polisnya juga buka di situ. Untuk SKCK. Jadi artinya memang betul-betul terpadu gitu ya Pak ya. Dalam satu lengkap, tersebut semua perizinan dan pelayanan ada di sana. Itu ada tiga lantai yang dikhususkan untuk pelayanan. Sebelumnya untuk pelayanan. Ya Pak, ini di belakang kita ini sudah ada sejumlah monitor. Ini juga bisa menampaikan kepada Pemirsa sebenarnya, apa yang menjadi fungsi monitor-motor indiklet. Ada beberapa tempat ini Pak ya. Ya, ini ada service point. Yang saya bisa sampaikan Mas Reza, kita ada 316 service point, yang keluar ada 261. Nah saya bisa lihat dari misalnya, contoh kecil ya. Siapa yang service point mana yang, kan kita jam kerja bisa dari jam 11 sampai jam 1. Ya, kita mulai buka loket jam 8 ini ya. Service point mana yang jam 8 itu belum standby, petugasnya misalnya. Jadi terlihat di sini ada petugas atau tidak itu apa-apa ya? Ya, kan sekali. Yang jam 1 misalnya dia belum standby ini masih. Biasanya kan terlihat di sini, terlihat di sini. Dan misalnya ada pengaduan dari warga, kita tinggal tarik saja datanya di sini. Misalnya ada, wah kami jam, sekian tidak dilayani oleh petugas, kita sopan, membentak, kita tidak coba-coba sulit, kita tinggal tarik datanya. Ini artinya selama jam operasional klien, kita tetap di rekam selama dari jam operasional tadi? Ya, kita rekam, dan sebagai dasarnya warga ini juga. Jadi dari dalam kita ada namanya, penilaian untuk tugas manager setiap 3 bulan, itu kamenya dari sini. Jadi bagaimana mereka dalam memberikan pelayanan, bagaimana salamnya, senyumnya, bagaimana petugas menjelaskan kepada warga, itu kita bisa evaluasi dari sini. Jadi artinya bagi petugas dengan main-main gitu ya, padahal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, dalam membentuk culture itu memang harus perlu prosesnya. Artinya ini merupakan salah satu upaya kita dalam bentuk culture untuk melayani yang profesional. Saya kira ini merupakan tools yang bisa digunakan. Ya, Pak Edi dalam mewujudkan suatu pelayanan yang prima, tentu didukung SDM yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Apa langkah yang dilakukan, Pak Edi selaku Kepala Dinas bersama jajaran, untuk meningkatkan kapasitas dari sejumlah staff ataupun pegawai yang ada di klimati sesebut? Ya, saya selalu kata kepada teman-teman BTSB, bahwa human resources itu merupakan kapasitas kita yang paling penting. Artinya merupakan modal kita yang paling mahal. Bukan berarti yang lain tidak penting. Tapi menurut saya, yang di-resources di Kepala Dinas B itu merupakan modal utama dalam membangun sebuah revolusi dalam publik, sebuah hidayah melayani. Dan dalam menunjukkan rasa anak kita, banyak sekali melakukan pelatihan. Contohnya, sifatnya adalah pelatihan, pelatihan, pelatihan. Kemudian setiap petugas itu juga dibekali oleh memelombuk dan memelombuknya. Dan itu juga di dalam screen mereka, mereka bisa download banyak macam informasi, SOP terbaru, kemudian juga pembelian-pembelian tentang pelaturan-pelaturan penghidupan terbaru itu bisa dilihat dalam manual book mereka yang ada dalam personal computer mereka di kian-kian. Service point. Jadi ini manual book ini akan menjadi tangguan bagi mereka untuk rasional pelan itu sendiri. Nah, Pak Edi, kita berbicara mengenai infrastruktur sendiri. Bagaimana dengan infrastruktur pendukung terutama teknologi? Ini kalau mendengar cerita, Pak Edi, artinya hampir dipastikan berbasis online, ya Pak? Ya, bisa terpantau dimanapun. Ya, tidak hanya berbasis online, tapi kita juga menyesuaikan dengan kondisi dari sini, dimana sekarang ini kan sudah generasi 4.0 ya, sudah internet of things. Semua warga Jakarta pasti sekarang menggunakan smartphone untuk segala hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Nah, kita untuk pengurusan-pengurusan perizinan juga sekarang sudah mulai beralih ke sana. Sekarang mulai berbasisnya itu smartphone. Jadi berbasis teknologi? Ya, tidak hanya desktop, tapi juga smartphone. Kemarin kita baru launching sebuah aplikasi terbaru untuk pengurusan-pengurusan usaha di Jakarta Evolusi, yaitu Jak Evo, itu sudah bisa menggunakan smartphone. Jadi serangkah lebih mudah dan lebih cepat begitu? Mudah, cepat, sederhana. Jadi kalau untuk target sendiri, 2017 dan 2018 ini bagaimana perikatan perizinan secara signifikannya? Ya, kita kan tidak lagi bicara kuantitif. Kita sudah bicara kuantitif. Kita sudah bicara customer satisfaction di sini. Dan paling kunjung lagi memang nanti kita menuju apa kalau kita menyebut ada world class public services. Itu yang ingin kita sampai di sana. Di 2019 akhir atau paling lama di awal 2020, saya kira kita sudah sampai di sana. Ranking is of main business Indonesia. Di mana Jakarta natural bayi berkontribusi, starting a business and dealing with construction permit, dalam 3 tahun terakhir itu meningkat. Ini merupakan indikator kalau kita memang on the right track. Tinggal akselerasi ya. Akselerasi dan tentunya perlu kesabaran dan ketambahan dari kita semua untuk bisa, sama-sama konsisten di jalur yang sudah kita bangun. Jadi kita sepakati bersama. Jadi artinya berapapun kuantitif yang akan dicapai, yang paling adalah kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitasnya. Pesan kepada masyarakat apa ini? Tentu kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini, saya mengimbau. Mari mengurus perizinan langsung ke PTSP. Dapat melalui, mendatangi seribis poin kita. Bisa melalui online di www.pelayananjakarta.go.id. Walaupun juga menggunakan Ajit. Melalui call center 1.5164. Urus izin sendiri itu? Bidah. Jadi artinya tidak perlu sulit dan merasa dipersulit. Betul lah ya. Ada yang dapatkan akses. Berbasis teknologi ini bisa mempermudah masyarakat dalam memberikan perizinan. Pak Edi Yunani, terima kasih sekali waktunya hari ini. Terima kasih. Sebagai informasi yang diberikan kepada masyarakat ini bisa memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan paling tidak adalah kualitas pelayanan itu sendiri. Pemisah demikian perbincangan saya dengan Bapak Edi Yunani. Kita kembali ke studio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!